Assalamualaikum, hai bestie Kali ini aku mau bikin tutorial makeup ala Rose Blackpink Ini looknya yang di MV Pink Venom Keliatan simple tapi menurut aku agak susah ya Untuk style outfit aku bakal ikutin yang di foto teaser ini Dan udah pake kutek juga Aku liat dia kuteknya kayak yang clear gitu ya Oke langsung aja kita mulai Step terpenting sebelum makeup adalah skin prep ya Jadi pastiin kulit kalian udah lembab Bisa pake moisturizer Aku pake dari Glow Better Kalo mau pake sheet mask juga boleh banget Langsung apply secara merata di seluruh wajah Aku suka banget pake moisturizer ini sebelum makeup Karena dia bikin makeup tuh jadi lebih nempel dan lebih tahan lama juga Setelah moisturizernya nyerap aku mau pake Wardah Liquid Foundation Aku pake shade 03 By the way aku warm undertone ya Dan aku juga masih belajar Jadi mohon maaf kalo misalkan looknya kurang mirip Ini foundationnya aku pake tipis-tipis aja Bisa diliat before afternya Average dari foundationnya itu medium to full Aku apply pake brush yang bentuknya kayak sikat gini Supaya dia lebih merata gitu Abis itu aku blend lagi pake sponge Spongenya udah aku basahin pake setting spray Dari Studio Tropic yang warna kuning Tap-tap-tap Next pake SK Flawless Liquid Concealer Aku pake shade Pancake Apply di under eye dan dark spot Setelah di-apply biasanya aku tunggu sekitar 2 menitan Sampai dia agak nge-set Abis itu baru di-blend Fungsinya supaya coverage-nya lebih mantul ya Sambil nunggu nge-set Aku mau apply concealer di bibir aku yang gelap juga Abis itu di-tap-tap pake sponge Tap-tapnya pelan-pelan aja supaya bisa dapetin coverage yang lebih oke Karena yang aku liat makeup Mbak Rose ini tuh flawless banget Tanpa pori-pori dan keliatan sangat mulus gitu ya By the way kalo kalian mau request aku harus bikin makeup apalagi selanjutnya Bisa komen aja di bawah Asal makeupnya jangan susah-susah ya Soalnya aku juga masih belajar Abis itu tunggu lagi sampe nge-set Baru dipakein loose powder supaya lebih smooth makeupnya Aku pake brush yang agak gede gitu Dan ini loose powdernya pake punya Emina yang Bright Stuff Aku apply ke seluruh wajah Aku liat dia tuh pake blush yang warna pink gemes gitu ya Untung banget aku punya Ini aku pake Emina Chiclet yang shade Cotton Candy Brushnya pake yang mirip loose powder tadi tapi sedikit lebih kecil Dan ini aku ngambilnya sambil di-tap-tap lagi ditutupnya Supaya nggak kebanyakan dan hasilnya lebih natural Aku tau teknik ini dari beauty vlogger Korea gitu Pakenya sedikit aja Karena aku liat sih dia nggak terlalu keliatan gitu blushnya Lanjut ke eye makeup Aku pake eyeshadow pink flash Yang tiga warna Jujur warnanya cantik-cantik Tapi kurang pigmented sih kalo menurut aku Pertama pake warna coklat yang agak muda Untuk di seluruh kelopak mata Dan di bawah sampe ke bawahnya juga Ini kalian bisa liat sendiri pigmentasinya Mungkin karena warna kulit aku juga ya Jadi dia nggak terlalu keliatan warnanya Lanjut pake warna coklat gelap Buat di kelopak mata juga Tapi nggak di baur sampe ke atas Ngerti nggak? Aku juga bingung sih jelasinnya gimana Pokoknya kalian liat aja aku apply di bagian mana Oh iya ini tuh aku pake brush yang emang khusus buat eyeshadow gitu ya Yang agak lebih melebar gitu Dan next aku mau pake warna coklat yang sama juga Tapi pake brush yang lebih kecil Dan agak runcing gitu bagian ujungnya Buat apply eyeshadow di dekat garis mata Selanjutnya ke eyeliner Aku pake dari Marsh Willow yang Black Forest Ini dia eyelinernya eyeliner spidol gitu Mohon maaf ya kalo tutorialnya agak nggak becus Aku bikin eyelinernya agak sejajar sama ujung mata Setelah itu dibawa ke depan tipis-tipis Nah kira-kira kayak gini bentuknya Next pake eyeliner pencil dari Pink Flash Aku pake warna black buat isi di bagian dalamnya sini Biar matanya tuh keliatan lebih tajam Ini eyelinernya aku tambahin lagi di ujung Karena aku ngerasa kurang panjang Terus pake eyeliner pencil tadi Buat bikin garis di bawahnya Kayak gini Terus aku tambahin eyeshadow warna coklat gelap tadi Apply di garis bawah mata yang sama Aku liat eye makeupnya kayak smokey eye gitu Dan buat di ujungnya Buat gradasinya tuh pake warna eyeshadow yang lebih gelap Tapi karena aku nggak punya Jadi aku pake eyeliner pencil tadi Apply di ujung-ujungnya aja Dibikin agak gradasi gitu Habis itu aku blend lagi Pake brush yang tadi yang kecil Jujur susah sih ngeblendnya Tapi yaudahlah ya Kira-kira kayak gini penampakannya Setelah di blend Not bad Next pake eyeliner pencil yang warna putih Ini dari Wardah Apply di tengah antara eyeliner atas dan bawah Terus kayak dibikin wing gitu loh Nah nanti kayak gini jadinya Kalau ngerasa agak berantakan tinggal dirapi-rapihin aja Next aku ambil warna coklat gelap ini lagi Buat shading hidung Dan warna coklat muda ini untuk di alis Sebenernya aku liat alisnya itu di bleaching gitu loh Tapi kayaknya kalau alis aku di bleaching nggak cocok ya Jadi aku cuma pake warna coklat muda ini untuk di alis Next pake rosy all day thunderless mascara Ini bagus banget Bagusnya dia nggak ngegumpal Jadi bikin looknya tuh keliatan lebih natural Aplikasiinnya di zigzag Jangan lupa apply di bulu mata bawah juga Lanjut ke bibir Kita akan pake ombre lips Pertama base-nya dulu pake Maybelline Superstay Matte Ink Shade 65 Warnanya nude pink yang agak pucat gitu Mirip sama yang dipake rose di look ini Terus diratain lagi pake jari Supaya lebih smooth hasilnya Ombre di dalamnya aku pake peripera ink velvet nomor 103 Warnanya kayak merah bata gitu deh Terus ada hint coklatnya yang agak gelap Apply di bagian dalam bibir Terus diratain lagi pake jari Abis itu untuk lope-lopenya aku bakal pake stiker ini Tapi kayaknya kegedean deh Malah kayak tompel gini ya Karena stikernya kegedean Jadi aku memutuskan untuk gambar sendiri lopenya Pake eyeliner Tadaaa Sudah jadi makeupnya Sekarang kita sulap outfit dulu ya Tadaaa Gimana menurut kalian makeupnya mirip atau nggak? Menurut aku mirip lah ya Sekilas Ini makeupnya cocok banget buat cewek-cewek mamba Jujur aku naksir sih sama makeupnya Kayanya kapan-kapan aku pengen pake look ini buat keluar Buat nongki-nongki atau jalan sama bestie gitu Lucu banget Terus outfitnya pake yang item-item oleh cewe mamba, bakal cakep banget sih, fix next, bikin makeup apa lagi ya kalian boleh request dan komen di bawah asal makeupnya jangan yang susah-susah oke, kalo banyak yang request nanti aku bikinin makeupnya oke, kayaknya segitu dulu video kali ini semoga kalian suka sama hasil makeupnya, jangan lupa di like yang banyak dan share ke temen-temen kalian, bye-bye sub indo by broth3rmax